Intro Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 unit sepeda motor milik mahasiswi magang hangus terbakar di depan sekolah luar biasa negeri 1 kota Makassar. Diduga di Aniaya perawat, seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kota Makassar meninggal dunia dengan luka lebam di tubuhnya. Berayakan hari santri nasional, ratusan santri di kota Makassar antusias mengikuti pawai obor. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 6 unit sepeda motor milik mahasiswi yang sedang magang terbakar di depan sekolah luar biasa negeri 1 kota Makassar. Diduga api berasal dari salah satu motor yang merempet ke motor di sebelahnya. Api tiba-tiba berkobar dan membakar 6 sepeda motor yang terparkir di depan sekolah luar biasa negeri 1 Makassar. Kebakaran yang terjadi Senin Siang di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini pun membuat panik siswa dan para tenaga pendidik. Untuk mencegah api semakin membesar, pegawai sekolah dan warga sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 7 unit armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api. Namun 6 sepeda motor yang terparkir sudah hangus terbakar. Yang tersisa hanyalah rangka motor. Salah satu mahasiswi mengalami syok dan jatuh pingsan. Usai mengetahui motornya yang diparkir di depan sekolah ikut terbakar. 6 unit gendaran pormotor yang terbakar. Berapa unit pemadam tadi diturunkan? Jadi ada 7 ya. 7 unit kami turunkan karena kami kira rumah padat penduduk yang terbakar. Itu berapa jambor bisa dianupak padamkan? Jadi tidak berselang lama kita bisa berbakar. Kita melihatnya setelah ada kemuluan api, akhirnya teman-teman padahal berlari, aku lakukan ternyata di parkiran luar yang terbakar. Ada 6 yang terbakar. Ini yang terbakar ini semua milik tamu kita hari ini. Ada dari mahasiswa kebetulan memang banyak. Ada dari UNM, ada dari Poltekes, ada dari Bosoa yang melakukan kegiatan magam PKI di tempat kita. Nah, 6 motor ini semua milik mahasiswa. Semua milik mahasiswa yang terbakar hari ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab munculnya api kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian sektor Tamalate Makassar. Rai Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Pertalait masih langka. Warga di Kabupaten Bulukumba akhirnya beralih menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Meskipun harganya jauh lebih mahal, warga tidak ingin direpotkan dengan penerapan sistem barcode saat pengisian BBM. BBM jenis Pertamax di Kabupaten Bulukumba kini menjadi primadona. Jika biasanya para pembeli mengantri untuk membeli Pertalait, kini mereka beralih menggunakan Pertamax. Hal ini terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di Jalan Samratulangi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selain karena kelangkaan Pertalait di sejumlah SPBU, warga lebih memilih membeli BBM Pertamax karena tidak memerlukan kode batang atau barcode. Akibatnya penjualan BBM Pertamax meningkat hingga dua kali lipat dari biasanya. Dalam sehari, penjualan BBM jenis Pertamax bisa mencapai 1 ton liter. Kalau kamar-kamarnya itu biasa sampai 400 liter, sampai 500 liter. Kalau sekarang bisa temukan sampai 1 ton lebih. Pesat sekali peningkatan. Padahal harganya jauh. Mungkin itu juga salah satu pengaruhnya, karena Pertamax waktu awal bulan kemarin sempat turun. Jadi sekarang selisi 2 ribu antara Pertalait sama Pertamax. Mungkin orang berpikiran, cuma selisi 2 ribu makanya lebih memilih Pertamax. Karena barcode, ada orang yang sudah tidak mau memilih Pertamax, makanya lebih memilih Pertamax. Semenjak pemberlakuan sistem gode batang atau barcode, banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 beralih menggunakan Pertamax. Meskipun harganya jauh lebih mahal, namun mereka tak ingin dipusingkan dengan sistem baru yang diterapkan Pertamina. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kota Makassar meninggal dunia. Dengan luka lebam di tubuhnya, pasien diduga mendapat penganiayaan saat jalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga hanya bisa pasrah saat melihat kondisi jenazah anggota keluarganya yang telah terbujur kaku di ruang jenazah Bidokespol Dasul, Selkota Makassar. Korban yang merupakan pasien dengan gangguan jiwa ini tewas Sabtu lalu setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RS Udeda di Makassar. Pihak keluarga menduga ada unsur kekerasan yang dilakukan pihak rumah sakit kepada korban. Pasalnya, pihak keluarga menemukan luka lebam pada tubuh korban. Pihak rumah sakit dari Makassar membantah adanya kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut pihak rumah sakit, korban sempat berusaha melarikan diri hingga dihalangi sejumlah perawat. Si SI ini mencoba melakukan atau ingin melarikan diri dengan mendobrak pintu pada saat pasien semua dikeluarkan untuk makan dan minum obat yang namanya ODGJ ya tiba-tiba mengamu atau tiba-tiba gelisahlah begitu untuk menjaga keamanan dari pasien lain atau petugas itu kami ada tindakan pengamanan dengan cara fiksasi namanya atau diamankan dulu di tempat tidur dengan tangan terikat dan kaki dan di situ diberi terapi baik oral minum ya kalau tidak mempan minum biasanya kita ada dokter instruksikan untuk disuntik. Sebelum dimakamkan, jenazah korban terlebih dahulu dibawa ke Bidokespol Dasulsel untuk menjalani proses autopsi hingga kini polisi masih menunggu hasil autopsi sementara dua perawat yang menangani korban masih diperiksa penyidik dari Satres Krimpol Restabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kawasan mangrove yang seharusnya memperluas batas pantai dan memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan kini malah menjadi lahan beraneka ragam sampah. Tak tersedianya tempat sampah yang memadai membuat warga membuang sampah sembarangan. Sampah, sampah, dan sampah. Itulah yang terlihat sejauh mata memandangi hutan mangrove yang ada di kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Padahal tumpukan sampah itu bisa mencemari air dan tanah di sekitarnya. Apalagi kawasan itu berada pada bibir pantai yang dekat dengan permukiman penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Warga terpaksa membuang sampah organik hingga non-organik di kawasan mangrove karena tidak adanya anggutan sampah yang datang untuk membawa sampah ke TPA khusus yang ada di Kabupaten Pangkep. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep mengaku jika saat ini armada anggutan sampah tidak memadai untuk mengangkut sampah warga. Banyaknya titik pengangkutan sampah di Pangkep tidak sebanding dengan jumlah armada yang saat ini beroperasi. Dari rasio titik yang harus dilayani dengan kapasitas armada itu kan jauh sekali. Kalau kita lihat kan kemampuan sekarang dari 17 yang ada armada itu kan yang beroperasi hanya sekitar 15. Yang duanya itu lagi sakit-sakit. Nah, ini padahal di sejarah yang seharusnya dengan titik yang cukup banyak itu ratusan titik. Itu memang minima 35 armada. Jadi memang ketika terlayani satu titik maka titik-titik yang lainnya tidak terlayani. Sehingga memang kalau tidak diangkut barangkali tidak. Tapi kalau belum diangkut, iya. Tentunya harus ada langkah cepat dari pemerintah agar sampah yang menumpuk di ekosistem mangrove dapat dibersihkan dan tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove secara menyeluruh. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Terima kasih telah menonton!